Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Tanti sebelum kau videonya boleh dong aku minta kalian untuk subscribe channel top aku dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku setiap minggunya nah buat kalian udah penasaran soal videonya keep on watching pagi nih seperti judul dan thumbnailnya kali ini aku bikin shopee haul atau semacam rekomendasi dimana sih biasanya aku beli lejing wudu Nah aku tuh aku sering banget pakai lejing wudu jadi kalau sekarang aku jarang banget pakai kaos kaki kalau dulu-dulu aku pakai kos kaki pakai cara lagi nah karena selalu dari lejing wudu jadi aku cukup pakai lejing wudu aja nggak perlu pakai cara nggak perlu pakai kaki lagi gitu kan aku tuh biasanya beli lejing wudu itu aku sebenarnya udah pernah bikin video yang aku beli lejing wudu nanti aku kasih lihat di sini trink kayak gini lah ya videonya mungkin nah jadi ini tuh belinya nama tokonya kurota ayun underscore official dia dikirimnya dari Bandung itu udah langganan aku banget kalau misalnya aku beli lejing wudu Kenapa sebenernya sih harga dikurota ayun ini tuh lumayan agak mahal dibanding tokoh-tokoh yang lain kalau tokoh-tokoh yang lain biasanya under Rp20.000 nah dikurota ayun ini harganya Rp20.000an ke atas Kenapa aku suka banget belanja dikurota ayun ini karena dia itu aku bisa pilih si lejing wudu itu sesuai dengan size aku gitu jadi nggak dikirimin yang all-size kalau tokoh-tokoh lain masih penharganya murah cuman di bawah Rp20.000an tapi saiznya tuh all-size jadi kadang kalau misalnya dipakai sama aku tuh kegedean karena aku biasanya pakainya saiznya S nah kalau all-size itu biasanya kan agak lumayan gede lah ya S nya gitu supaya bisa muat sampai L kayak gitu karena nah disini aku beli tiga apa namanya lejing wudu jadi aku tuh lejing wudu aku udah beberapa udah ada yang rusak nah akhirnya aku beli lagi dan aku belinya semua warna hitam karena yang sering banget aku pakai itu warna hitam kan pasti kalian juga kayak gitu lah ya kalau pakai baju apapun pasti hitam gitu kan dalemannya karena udah paling enak banget dan masuk banget kemana aja gitu dan ini aku beli tiga juga gratis omkos kirim harganya itu adalah Rp24.900 atau sekitar Rp25.000an aja tapi kalian bisa pilih nih saiznya nah kayak aku pilih ini aku pilih yang saiznya S semua warnanya hitam saiznya S jadi bener-bener emang udah aku rekomendasiin banget kalau kalian mau beli lejing wudu tuh sama kurotayun karena bahannya juga lumayan tebal terus jangan cepat rusak juga nah ini tuh bahannya adalah spandekrayon spandekrayon itu bener-bener kayak semacam kaos kaki atau kayak lejing lejing biasa gitu lah ya nih kayak gini tuh enak banget lembut banget dipakainya dan nggak panas terus nih si lubangnya itu dia kayak gini nih jadi ketutup gitu loh lubangnya bawahnya meskipun nanti kalian pakai kan ada beberapa yang lubangnya itu diatasnya jadi pas udah dipakai tuh kalau kalian nggak pakai sendal tuh kelihatan gitu telapak kaki kalian tapi kalau misalnya ini tuh enggak cuman mungkin lama-kelamaan kalau sering banget dipakai ini bakal kayak melar gitu loh kayak eh apa ya namanya kalau sebagian bawahnya itu kayak melar gitu terus nantinya jadi kayak gede gitu tapi untuk bagian atasnya untuk bagian karetnya dia itu enggak cepet rusak jadi bener-bener kalau misalnya kalian pakai tuh enak banget nggak sakit nyaman banget terus kayak halus banget dingin banget nggak panas pokoknya dipakainya enak banget nggak bikin keringetan dan itu karetnya dia bukan karet yang kecil kayak karet bannya tuh karet bannya yang besar gini bukan yang karet kayak semacam kayak gini nih enggak yang kayak gini karena biasanya ada beberapa yang karena itu kayak gitu tapi kalau ini karet bannya tuh gede gini tuh aku bakal kasih lihat sama kalian try on-nya kayak gimana Nah kalau misalnya kalian mau beli juga nih si leji ngudu dari kurotayun ini nanti aku bakal kasih linknya di description box seperti biasanya pokoknya setiap aku rekomendasiin produk atau Shopee haul aku bakalan pasti kasih yang namanya link tokonya di description box jadi harus selalu selalu cek description box kalau kalian nonton video-video aku selamat menikmati